untuk melengkapi tutorial sebelum-sebelumnya yang sebelumnya itu kan sudah kita bahas tentang menit dan detik maka disini kita akan menjelaskan bagaimana cara mudah memahami rumus jam atau dalam bahasanya bahasa inggrisnya itu hour atau hur nah rumus ini fungsinya adalah mengkonversi semua nilai yang ada atau yang kita masukkan atau yang sudah ada di excel untuk merubahnya menjadi format waktu atau jam nah format jam ini maksimal adalah 24 jam yang kedua rumus ini bisa digunakan penggunaan rumusnya adalah sama dengan hour terus kemudian kita ketik langkah seperti ini dan otomatis sistem akan mengambil jamnya saja dan mengambil menit dan detik bisa juga kita menginisialisasi ke sel tertentu yang sudah berisi informasi jam menit dan detik dan yang terakhir jika rumus ini dikombinasikan dengan time kita sudah punya data ada jam menit dan detik tinggal di drag saja ingat dragnya jangan sampai salah dari jam menit dan detik maka otomatis dari sistem akan mengambil nilai jamnya saja jamnya saja seperti ini tinggal di enter silakan dicoba semoga berhasil dan sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya selamat menikmati